Halo selamat datang di MonoTV, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita bisa membuat aplikasi Android aplikasi toko online di Android yang bisa kita installkan ke handphone kita seperti contoh berikut ini dan kita bisa mudah share ke media sosial kita ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram dan lain-lain sebagainya semak penjelasan berikut selamat datang di MonoTV ini adalah website toko online kami dan saat ini kita akan coba untuk membuat aplikasi Android secara gratis dengan website toko online ataupun blog Anda Anda bisa membuat toko online ataupun gratis maupun berbayar setelah website-nya atau blognya siap Anda bisa membuat aplikasi Android secara gratis mari kita langsung menuju ke website-nya tempat membuat aplikasi Android secara gratis adalah di upgeazer kita klik ini oke jika Anda belum mempunyai akun silakan buat akun saya menggunakan akun Google misalkan ini kita logout dulu tampilan halaman awalnya seperti ini kita klik login per saat login Anda bisa menggunakan akun Anda atau email Anda saya menggunakan email Google saya sudah login karena sebelumnya sudah pernah login setelah sukses login maka tahapan yang pertama adalah Anda klik create up di sudut kanan atas create up oke setelah itu kita klik start now karena Anda ingin menjadikan website toko online Anda menjadi aplikasi Android maka klik website setelah ini terbuka Anda masukkan URL-nya oke ini adalah website toko online kami kita coba untuk copy URL ini setelah klik kita coba klik go untuk mengeceknya setelah URL-nya oke baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya make sure URL is workable oke URL-nya berfungsi setelah itu kita klik pilihan tabnya misalnya kita klik ini kemudian kita klik action bar yes oke website-nya sudah oke ini klik black anda bisa mencantumkan Twitter misalnya seperti link Twitter saya yang sudah otomatis ada di email sehingga terlink secara otomatis klik next oke anda bisa memberikan nama seperti di masal center shop oke masal shop kita menggunakan huruf besar klik next oke name sudah dan deskripsi-nya disini kita centumkan deskripsi-nya tersedia seperti laptop handphone aksesoris oke kira sudah cukup dan kita klik next oke kita bisa mengganti logo ini misalnya logo ya logonya ini adalah ukuran 512 x 512 pixel anda bisa mendesainnya sebelum anda membuat aplikasi oke ini yang kita crop oke name sudah deskripsi sudah ikonnya sudah ikon daripada aplikasi kita klik next oke setelah semua sudah selesai kita klik create untuk membuatnya ini ada beberapa langkah yang simple yang praktis bahkan free di upgeaser oke masal shop sudah terbuat langkah berikutnya kita bisa langsung publish atau monetize langkah berikut seperti monetize ini kita bisa masuk ke monetize menu-menu yang lainnya tidak perlu di otak atik oke sekarang sudah halaman monetize ini postikan posisi berada pada iha website kemudian anda bisa melakukan check publication status namun jika anda belum mempublikasikan anda hanya menempatkan aplikasi ke dalam website atau berbagi kepada teman-teman dan sahabat kerabatan untuk toko online anda maka anda tinggal klik publish publish iya pada menu publish ini anda bisa men-scan barcode ini atau bisa langsung download oke bisa download lewat di menu gear widget ini maupun kita bisa klik download lewat disini ini adalah menu downloadnya langkah terakhir kita sudah proses customisation pendaftaran aplikasi ke dalam website sudah 100% dan ada link download ini adalah tombol download untuk kita download ataupun kita skin barcode ini untuk kita install di dalam handphone kita atau handphone teman oke kita klik download ini sambil menunggu jika dalam beberapa menit belum terdownload atau belum muncul di bawah untuk proses download maka kita bisa klik untuk redownload oke ini sudah masal shop sudah ter terdownload ya kapasitas aplikasinya 16,3 lebih cukup kecil saja dan kita akan masukkan ke dalam handphone kita android untuk di install dengan demikian kita tinggal membaginya ke sahabat teman tentang toko online kita dan mereka bisa langsung melihat langsung dari handphone tanpa tanpa harus membuka website itulah keuntungannya dengan aplikasi yang kita buat walaupun kira disini teman-teman sahabat bahkan pelanggan mereka sudah bisa membukanya kita menyediakan link aplikasi aplikahan untuk untuk online di website kita oke ini sudah selesai aplikasi ini file aplikasinya adalah ini masal shop coba kita add dan kita masukkan di cari disini ini akan mempermudah kita mengambilnya di handphone oke setahapan pertama sudah selesai tahap kedua kita akan masukkan ke handphone untuk di install oke simak penjelasan selanjutnya oke aplikasi yang sudah ada di harddisk laptop kita kita copy dan sekarang handphone dikoneksikan kita masukkan di salah satu file disini kita pastikan aplikasi yang kita buat aplikasi toko online yang kita buat tadi sudah siap di memori handphone dan sekarang kita akan melakukan instalasi di handphone dan kita lihat hasilnya sekarang kita melakukan instalasi di handphone kita aplikasi toko online yang kita buat tadi kita akan lakukan instalasi karena ini sudah ada di dalam memori handphone kita pertama kita lihat aplikasinya file aplikasinya di data kita simpani oke ini sudah nampak file aplikasinya kita akan lakukan instalasi klik install oke aplikasi terpasang coba kita lihat hasilnya masal shop sudah keluar ini adalah aplikasi yang kita buat tadi dari website toko online kita kita carikan aplikasi secara gratis dari setelah mendesain website toko online berbayar kita lakukan dan buat aplikasi android secara gratis oke semoga bermanfaat anda bisa mencobanya sukses untuk anda terima kasih terima terima